Koneksi antar materi modul 1.1 calon guru penggerak Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum belajar modul 1.1, murid adalah seorang anak yang dititipkan orang tua atau wali murid kepada sekolah, dalam hal ini adalah guru, untuk dididik dengan baik melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran dan perilaku saya berubah setelah mempelajari modul 1.1, terutama tentang konsep murid yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sejak lahir telah membawa karakter unik, serta sesuai dengan kondisi alam, sehingga guru harus memahami setiap karakter dasar murid tersebut, seperti halnya pamong, memimbing dan menemani murid dalam belajar. Murid bukanlah seperti kertas kosong yang terlahir polos tanpa membawa karakter dasar, tetapi murid terlahir telah membawa karakter dasar yang berbeda-beda. Dan kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, yang bertugas menuntun, menebalkan karakter yang baik, serta menipiskan karakter yang kurang baik. Guru di depan memberikan teladan, di tengah membersahai menuntun murid, dan di belakang mendorong, memberikan semangat, sehingga murid dapat mencapai potensi terbaiknya dengan senang dan selamat, serta bahagia. Kodrat zaman adalah murid harus kita bekali dengan pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan zamannya, seperti saat ini adalah zaman abad 21 dengan revolusi industri 4.0. Pembelajaran yang kita berikan harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita ingat bahwa untuk 5-10 tahun mendatang, sehingga para murid tidak tertinggal, karena pada dasarnya murid bekerja untuk masa yang akan datang, bukan pada masa kini. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan, lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran gejir di Wantara. Saya melakukan identifikasi karakter dasar murid yang berbeda-beda dengan cara observasi, komunikasi, dan lebih sabar dalam memberikan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dalam hal ini merdeka dalam hal fisik, dan pendidikan merdeka dalam hal batin. Menuntun dan menjadi teman belajar bagi murid, serta memberikan layanan, pembelajaran, dan pendidikan sepenuh hati. Jadi pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang memberikan pengajaran dan pendidikan, pengajaran yaitu mengajar fisik, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian pendidikan adalah merdeka dalam bentuk batin, siswa menjadi senang, siswa menjadi nyaman, dapat belajar dengan aman, sesuai dengan karakter dasar yang dimiliki oleh murid. Bapak-Ibu, itu adalah koneksi antar materi ya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia selalu Bapak dan Ibu, tetap semangat, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, sehingga bisa menjadi guru yang hebat bagi murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.